Intro Kehadiran sistem keplanetan yang lain sudah bukan hal yang aneh. Setidaknya, saat ini sudah ditemukan 1047 planet yang mengitari 749 bintang selain matahari. Tapi, harapan untuk menemukan bumi yang lain masih terus dalam pencarian. Tidak hanya bumi lain. Bagaimana dengan saudara kembar tata surya? Intro Di antara sistem keplanetan yang ditemukan, belum ada sistem yang memiliki kemiripan dengan tata surya. Tercatat, sistem planet multiple yang sudah ditemukan sampai saat ini adalah 179 sistem. Di antaranya, sistem Kepler-11 yang memiliki 6 planet dan HD 10180 yang memiliki 7 planet. Akan tetapi, sistem yang ada belum memiliki kemiripan yang bisa dikategorikan sebagai kembaran tata surya. Jawaban mudah dari langkahnya saudara kembar tata surya sebenarnya sama dengan sulitnya mencari bumi lain, yang persis, sama dengan bumi. Evolusi pembentukan planet tentunya menyisakan perbedaan yang signifikan antara dua planet maupun dua sistem. Tapi, kelangkaan itu tidak berarti tidak ada. Setidaknya saat ini, para astronom dari Jerman Aero Space Center bersama astronom lainnya dari Jerman dan Eropa berhasil menemukan sebuah sistem yang memiliki kemiripan dengan tata surya. Kemiripan tersebut meliputi jumlah planet serta struktur dan susunan planet di dalam sistem. Bintang Koi 351 merupakan rumah bagi 7 buah planet yang mengitari dirinya. Susunan ke-7 planet tersebut memiliki kemiripan dengan susunan 8 planet di tata surya. Di mana planet batuan kecil berada dekat dengan bintang induk dan planet gas raksasa berada pada jarak yang lebih jauh. Perbedaan terbesar antara sistem Koi 351 dan tata surya adalah jarak terluar sistem Koi 351 tidaklah jauh. Artinya, sistem Koi 351 sangat kompak dibanding tata surya. Sistem Koi 351 merupakan batu loncatan menuju penemuan saudara kembar tata surya. Setidaknya, itulah yang menjadi harapan bagi para astronom. petunjuk bahwa sistem yang serupa mungkin saja ada di alam semesta. Dari ketujuh planet di sistem Koi 351, tiga di antaranya sudah ditemukan terlebih dahulu. Yaitu Koi 351D, 351G, dan 351H. dengan periode 60, 211, dan 331 hari. Mirip dengan periode orbit Merkurius, Venus, dan Bumi. Empat planet lainnya ditemukan oleh tim yang dipimpin oleh Juan Carbira. Keempat planet tersebut berada dekat dengan bintang induk Koi 351. Kalau waktu yang dibutuhkan keempat planet untuk mengitari sang bintang adalah tujuh, sembilan, sembilan puluh dua, dan seratus dua puluh lima hari. Nah, singkat banget kan? Planet terluar dari sistem ini, yaitu Koi 351H, berada pada jarak sekitar 150 juta kilometer, atau tepatnya 1,01 astronomical unit. Dengan demikian, keseluruhan planet dalam sistem ini berada hanya dalam rentang jarak matahari ke bumi, atau satu astronomical unit. Planet terluar di tata surya, yaitu Neptunus, berada pada jarak 30 astronomical unit. Artinya, kedelapan planet di tata surya berada dalam jarak 30 astronomical unit. Nah, sekarang bayangkan, ada tujuh planet yang berada sangat dekat dan mengisi sistem dalam jarak 1 astronomical unit saja. Ini termasuk kecil banget. Jadi, sistem Koi 351 bisa dikategorikan sebagai tata surya mini. Nah, yang menarik, sistem tata surya mini tersebut punya struktur sistem yang serupa dengan tata surya. Arsitektur sistem Koi 351 menunjukkan kalau planet batuan seukuran bumi berada dekat dengan bintang induk. Sedangkan planet gas raksasa serupa Jupiter dan Saturnus ditemukan berada jauh dari bintang induk. Kehadiran tata surya mini di Koi 351 menjadi titik tolak perjalanan mencari sodara kembar tata surya yang jika bisa ditemukan, maka harapan menemukan sodara kembar bumi pun semakin besar. Tidak hanya itu, penemuan sistem Koi 351 juga menjadi momen penting untuk memahami proses pembentukan dan evolusi dari sistem keplanetan. Sistem keplanetan yang mengitari bintang Koi 351 memiliki tujuh buah planet yang bergerak mengitari sang bintang induk, merentang sampai dengan satu astronomical unit. Ketujuh planet tersebut ditemukan melalui metode pengamatan transit yang dilakukan oleh wahana Kepler. Kandidat planet yang dilihat Kepler kemudian dianalisa kembali oleh para astronom dan kemudian dilakukan konfirmasi ulang lewat pengamatan dengan menggunakan teleskop landas bumi maupun landas angkasa untuk membuktikan bahwa sinyal yang dilihat Kepler memang merupakan planet. Bintang Koi 351 bintang dengan masa 1,14 masa matahari yang jadi salah satu target wahana Kepler berada pada jarak 2722 tahun cahaya dari bumi. Koi atau Kepler Object of Interest merupakan kode yang diberikan pada bintang yang diduga memiliki kandidat planet. Ketujuh planet yang ditemukan di sistem ini berhasil dikonfirmasi keberadaannya oleh para astronom. Planet Koi 351 b dan 351 c diketahui memiliki ukuran 31% dan 19% lebih besar dibanding bumi. Untuk bisa mengkonfirmasi keberadaan kedua planet, Johan Cabrera dan Tim kemudian membuat algoritma untuk melakukan analisa keberadaan planet tersebut. Nah, hasilnya diketahui kalau resonansi orbit kedua planet tersebut adalah 5 banding 4. Jadi, ketika planet B menyelesaikan 5 kali orbitnya, maka planet C juga menyelesaikan 4 kali putaran orbitnya. Planet Koi 351 d sudah diketahui periode orbitnya, yaitu 60 hari, dengan diameter 2,9 diameter bumi. Dari ukuran, planet ini bisa dikategorikan sebagai planet bumi super atau mini Neptunus. Akan tetapi, karena masa planet belum diketahui, maka belum bisa dilakukan klasifikasi bagi planet-planet di Koi 351. Planet Koi 351 e dan 351 f juga diketahui memiliki ukuran yang hampir sama dengan planet 351 d, yaitu 2,9 ukuran bumi. Ukuran yang mirip antara planet 351 d, 351 e, dan 351 f menjadi contoh lain kemiripan dengan tata surya, di mana Venus dan bumi memiliki ukuran yang hampir sama, serta Uranus dan Neptunus juga memiliki ukuran yang hampir sama. Planet gas raksasa Koi 351 g dan 351 h pada area terluar memiliki ukuran 8 dan 11 kali bumi, dengan periode orbit jauh lebih panjang dari planet dalam. Komposisi planet batuan dan 2 planet gas raksasa juga mirip dengan tata surya. Keberadaan planet-planet di Koi 351 yang sangat dekat satu sama lainnya memberi implikasi lain dari interaksi planet-planet di sistem tersebut. Akibat interaksi yang kuat antar planet, sinyal yang dilihat Juan Caprera pada data yang diambil Keper tidaklah teratur. Ada variasi atau perbedaan yang kuat dalam periode orbit. Variasi yang paling tampak terjadi pada planet 351 g yang menghasilkan perbedaan waktu satu hari antar transit yang terjadi terhadap bintang induknya pada saat pengamatan dilakukan. Perbedaan ini bukan tidak pernah terlihat sebelumnya, tapi perbedaan mencapai satu hari baru terjadi pada sistem Koi 351. Biasanya, variasi yang muncul pada periode orbit hanya dalam hitungan beberapa menit. Penemuan planet di sistem Koi 351 selain memiliki keunikan pada sistemnya yang mirip tata surya, juga pada penemuannya. Ada dua kelompok berbeda yang melakukan penelitian pada sistem tersebut dan melakukan rilis penemuan pada hari yang sama. Dari tujuh planet, tiga di antaranya, yaitu Koi 351 d, 351 g, dan 351 h ditemukan oleh tim sen warga Planet Hunters. Sedangkan empat planet lainnya ditemukan oleh tim dari Eropa yang dipimpin oleh Juan Caprera. Setelah penemuan dirilis, tim Kepler yang juga sudah mengkonfirmasi mengenai keberadaan planet-planet di bintang Koi 351 kemudian memberi nama baru pada bintang tersebut. Sistem yang awalnya merupakan bintang Koi atau Kepler Object of Interest kemudian diberi nama mengikuti nama bintang-bintang Kepler yang sudah dikonfirmasi keberadaan planetnya. Nama baru Koi 351 adalah Kepler 90. Koi 351 Sampai jumpa di video selanjutnya.